Halo guys, balik lagi dengan gue Ong90 dan di video kali ini gue bakal ngebahas untuk 9 Elder dari Krim Republik, jadi kita tau untuk Krim Republik ini dipimpin sama 9 Elder atau 9 sesepuh gitu lah dari Krim Republik dan untuk 9 Elder ini masing-masing punya jabatan penting gitu guys, untuk dari Krim Republik dan untuk 9 Elder ini nantinya juga bakalan rilis untuk di Krim Kingdom cuman masih belum tau kapan untuk rilisnya mereka ini, tapi gue rasa sih untuk 9 Elder ini nantinya bakal dirilis kayak Legendary atau Ancient gitu lah, nanti bakalan rilisnya satu-satu gitu dan kemungkinan bakalan dari Kuki event juga guys, oke jadi kita langsung aja nih untuk kebahas 9 Elder dari Krim Republik let's go, oke untuk Elder yang pertama yaitu namanya Meleful Kuki, ini gue gak tau nyebutnya benar atau enggak, Meleful Meleful Kuki, dan Meleful ini dia adalah Elder dari Dewan Republik dan Kepala House Meleful sebuah klan Saleh yang bertanggung jawab untuk membangun sebuah katedral Republik seperti anggota Dewan lainnya, Meleful Kuki ini memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya oh jadi ini kemungkinan kayak semacam yang tukang bangun-bangun katedral gitu, pemimpinnya gitu jadi kayak semacam apa ya pendeta mungkin, kayak mirip-mirip pendeta gitulah kemungkinan ya, Meleful ini kalau gak salah dari bahasa Perancis dan untuk gendernya, untuk gendernya sih kalau misalnya kita lihat udah pasti kayaknya dia ini cewek ya untuk si Meleful Kuki ini untuk si Meleful Kuki ini pokoknya intinya kalau misalnya kalian pengen bangun-bangun katedral itu urusannya sama Meleful Kuki inilah ini jabatannya dari si Meleful Kuki di Krim Republik dan untuk rarity-nya kita masih belum tahu apa kemungkinan sih untuk Elder ini bisa jadi super epic bisa jadi juga kayak si Clotted Cream tapi kita tahu untuk Clotted Cream itu bukan salah satu dari Elder dia itu kayak semacam bawahan gitu lah bawahan termuda dari ke-9 Elder ini dan dia rarity-nya super epic tapi kalau misalkan untuk ke-9 Elder ini kemungkinan sih bisa jadi super epic kalau misalkan dibawahnya dari super epic gak mungkin sih bisa jadi juga dia ini legendary bisa di atau mungkin nanti bahkan ada rarity baru untuk 9 Elder ini jadi kita tunggu aja untuk mereka ini bakalan rilis di Booker and Kingdom guys oke jadi itu dia untuk Elder yang pertama dan sekarang kita lanjut aja untuk ke Elder yang selanjutnya untuk Elder yang kedua yaitu namanya Kannel Kuki Kannel Kuki Kannel Kuki adalah Elder Dewan Republik Krim dan Kepala Host Kannel yang lingkup pengaruhnya adalah keuangan dan termasuk pendanaan Senat Republik oh jadi dia ini kayak semacam bendahara gitu Menteri Keuangan lah mungkin ya seperti yang Gerta Dewan lainnya Kannel Kuki memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya ini kenapa untuk Kannel Kuki mukanya kayak ini gua masih belum tahu nih apakah Kannel Kuki emang tampilannya nanti seperti ini karena untuk di wiki kan yang baru kelihatannya yaitu Sugar Vanilla Kuki Kaki Kaster Kuki sama Oyster yang untuk penampilannya udah bener-bener dilihatin yang lainnya itu masih apa namanya Silhouette kalau nggak salah dan ini gua nemunya kayak di Google gitu lah Google atau gua lupa dimana Google apa di FB gua lihat untuk tampilannya mungkin aja nanti bakalan seperti ini juga atau mungkin bukan bahkan kayak bukan seperti ini untuk tampilannya dari Kannel Kuki tapi kalau misalkan tampilannya kayak gini kenapa dia kayak sinis banget gitu ya tampilannya kayak semacam muka-muka jahat gitu guys dan untuk Kannel Kuki ini kayaknya sih kalau kita lihat emm bisa jadi sih cewek guys udah pasti cewek sih Kannel Kuki ini kalau nggak salah diambil dari bahasa Portugal atau Portugis gitu lah untuk si Kannel Kuki dan intinya untuk jabatannya kayak semacam bendahara gitu mau bangun-bangun apa-apa kayaknya keuangannya diambil dari dia pendanaannya Senat Republik kayak semacam mungkin Menteri Keuangan juga gua nggak tahu nih untuk si Kannel Kuki ini oke jadi itu dia untuk Kuki yang kedua atau elder yang kedua kita dan sekarang kita lanjut aja untuk ke elder yang ketiga untuk elder kita yang ketiga yaitu namanya mulet juice Kuki wah ini mungkin potongan rambutnya kayak mulet-mulet gitu kan makanya namanya jadi mulet juice mulet juice Kuki adalah elder Dewan Republik Krim dan kepala host mulet juice yang lingkup pengaruhnya adalah teknik mesin wah anak mesin dia guys dan transportasi seperti anggota Dewan lainnya mulet juice Kuki memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya jadi dia ini jabatannya kayak semacam teknik mesin dan transportasi gitu yang apa yang namanya yang mengurus untuk transportasi di Krim Republik itulah transportasi mesin-mesin gitu teknik mesin ini harus lewat si mulet juice ini dan untuk tampilannya sih dia punya jenggot udah pasti sih kayaknya cowok kalau misalkan cewek keterlaluan sih udah masih cewek udah punya kayak jenggot gini ini belum tampilan aslinya juga kemungkinan karena untuk di wiki juga masih belum ada guys untuk tampilan resminya dari si mulet juice ini tapi ya biasanya sih 80-90% udah kayak gini guys ini untuk mulet juice itu dia untuk Elder kita yang ketiga mulet juice Kuki dan sekarang kita langsung lanjut aja ke Elder yang selanjutnya untuk Elder yang selanjutnya itu Custard Cookie ini gua nggak tahu namanya kenapa Custard Cookie sedangkan kita untuk di Custard Kingdom itu udah ada Custard Cookie yang cookie rare itu guys entah nanti kalau misalkan rilis ini bakalan digantikan namanya gua masih belum tahu untuk Custard Cookie ini dan Custard Cookie adalah Elder Dewan Republik Krim dia sangat percaya dan percaya diri dengan kemampuan Clotted Cream Cookie sejak dia disekolahkan oleh House Custard mungkin di bawah pengawasan Custard Cookie dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menyetujui kepergiannya untuk pergi dan mendiskusikan penyertaan para tetua Republik Krim dalam pertemuan yang saat ini diadakan oleh para pahlawan kuno atau ancient lah gitu mengenai Dark Enters Cookie oh jadi mereka ini ngebahas untuk Dark Enters Cookie gitu dia adalah kepala House Custard yang lingkup pengaruhnya adalah politik Republik jadi kemungkinan pemimpinnya dari Cookie Republik yaitu Custard Cookie ini ya ini keren banget sih tampilannya dan udah pasti dia ini cowok kalau misalkan cewek keterlaluan sih jadi gak mungkin trap lah untuk Custard Cookie ini dan dia ini kayaknya si Clotted Cream ini bawahan langsungnya dari si siapa namanya Custard Cookie ini guys jadi semoga aja gua berharap nanti Custard Cookie ini dirubahlah namanya supaya kita gak terlalu bingung karena Custard Cookie kan udah ada untuk Cookie Rare dan itu dia untuk Elder kita si Custard Cookie dan sekarang kita langsung lanjut aja untuk ke Elder yang selanjutnya oke untuk Elder kita selanjutnya yaitu Oyster Cookie Oyster Cookie adalah Dewan Republik Krim dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok selain dari Clotted Cream Cookie dia adalah kepala House Oyster yang lingkup pengaruhnya adalah perdagangan maritim oke jadi jabatannya kayak semacam Menteri Perdagangan Laut gitu ya maritim kayak laut gitu ya dan ia dikenal karena kekayaannya dan keterampilannya dalam perantara informasi jadi setelah dia mengurusin perdagangan maritim dia ini juga dikenal sebagai Crazy Ritz atau Sultan guys untuk Oyster Cookie ini dan dari tampilannya emang kayak tampilan-tampilan orang kaya gitu lah untuk si Oyster dan untuk gendernya yang gua baca di wiki sih dia ini cewek cuman masih belum tahu karena wiki kan katanya bisa diedit gitu guys dan itu dia untuk Elder kita si Oyster Cookie dan sekarang kita langsung lanjut aja untuk Elder selanjutnya untuk Elder selanjutnya yaitu wah ini gua kebalik nulisnya kayak ini Vanilla Sugar Cookie harusnya gua nulisnya Sugar Vanilla oke Vanilla Sugar Cookie adalah Elder Dewan Republik Krim dan Kepala House Vanilla Sugar yang lingkup pengaruhnya adalah pendidikan dan pelatihan Paladin Republik oke jadi dia ini Menteri Pendidikannya di Krim Republik dan pelatihan Paladin Republik seperti anggota dewan lainnya Vanilla Sugar Cookie memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya ini untuk si Vanilla Sugar mirip-mirip kaya Cotton ya dan dia juga bawa kaya domba nya gitu apakah ini Cotton versi tuanya gua masih belum tahu juga dan dia ini yang ngurusin lah sekolah-sekolah gitu lah pendidikan di Krim Republik dan dia kayaknya yang paling tua diantara yang lain guys kita lihat dari tampilannya dan itu dia untuk Elder kita yaitu Vanilla Sugar Cookie dan kita langsung lanjut untuk ke Elder selanjutnya Elder kita selanjutnya yaitu Baumkuchen Cookie Baumkuchen Cookie adalah Elder Dewan Republik Krim dan Kepala House Baumkuchen yang lingkup pengaruhnya adalah obat-obatan dan kesejahteraan Kukis Republik oh oke jadi dia ini yang ngurusin obat-obatan sama kesejahteraan fakir miskinnya Krim Republik dia yang ngatur dan seperti anggota dewan lainnya Baumkuchen Cookie memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya Baumkuchen Cookie tampaknya percaya bahwa palawan kuno atau Ancient Heroes seharusnya tidak lagi berkuasa karena usia mereka wah buset Ancient para Ancient ini diremehin sama Baumkuchen Baumkuchen katanya udah terlalu tua buat nguasain gitu guys dan ini belum aja nih tau nih ntar bakalan di ulti sama Holy Berry Cookie sama Darkhaco baru tau rasa nih Baumkuchen guys dan untuk tampilannya ini gendernya gua masih belum tau karena emang untuk tampilannya dia ketutup gitu dan pakai kursi roda juga jadi kita nggak tahu ini Baumkuchen kayak gimana cuman untuk tampilannya keren banget ya dia pakai kursi roda terus ada kayak penutup kepalanya gitu ini keren banget sih untuk Baumkuchen cuman gua nggak suka dia terlalu ngeremehin Ancient Heroes gitu guys nih ntar di ulti sama Darkhaco sama di Holy Berry ntar baru tau rasa untuk si Baumkuchen cookie nih oke jadi itu dia untuk Elder kita Baumkuchen cookie dan sekarang kita langsung lanjut untuk ke Elder selanjutnya untuk Elder selanjutnya yaitu Captain Caviar Cookie ini yang paling gua pengen banget dapetin nantinya guys untuk Captain Caviar Cookie adalah Elder Dewan Republik Krim dan Kepala Host Caviar sebuah klan yang dikenal karena prestasinya dalam perang melawan pembajakan di Republik wow dia ini kayak tukang begal yang suka bajak-bajak gitu mungkin lebih kayak anti korupsinya gitu ya untuk di Krim Republik jadi kalau misalkan ada yang korupsi itu tetap nanti bakalan disikat sama Captain Caviar jadi untuk seperti anggota Dewan lainnya Captain Caviar Cookie tapi memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya oke jadi dari tampilannya udah dipastiin kayaknya dia bakalan jadi dia gendernya cowok mungkin kalau misalkan ini cewek keterlaluan banget sih untuk Captain si untuk si semenamanya Captain Caviar dan ini yang paling gua nantiin banget untuk si Captain Caviar keren karena penampilan keren banget guys daripada yang lain untuk Captain Caviar oke itu dia untuk Elder kita Captain Caviar Cookie dan sekarang kita langsung lanjut lagi untuk ke Elder selanjutnya oke untuk Elder kita yang ke sembilan atau yang terakhir yaitu Sable Cookie Sable Cookie adalah Elder Dewan Republik Krim dan Kepala Host Sable sebuah klan yang dikenal sebagai pelindung seni yang murah hati oh jadi dia ini masuk dalam klan mungkin kayak semacam seniman gitu dan seperti anggota Dewan lainnya Sable Cookie memiliki pengaruh besar atas Republik dan politiknya dan kita lihat dari tampilan dari Sable Cookie jendernya kayaknya sih udah pasti cewek ya tampilannya modis banget karena dia seorang seniman yang murah hati pelindung seniman yang murah hati guys dari Sable Cookie ini keren banget sih untuk tampilannya dan ya gendernya kayaknya sih cewek guys untuk Sable Cookie ini oke jadi itu dia untuk kesembilan Elder kita yang ada di Krim Republik dan mereka ini masing-masing punya jabatan yang penting di Krim Republik ada yang seniman terus ada yang ngurusin obat-obatan juga ada yang tukang pembasmi pembajakan Captain Caviar terus ada apalagi nih ada yang mengurus tentang pendidikan yaitu vanilla sugar terus ada juga yang transportasi sama teknik mesin itu si siapa namanya mulit juice terus kastar cookie ini kayaknya semacam pemimpinnya dari Krim Republik ya dari kesembilan Elder ini kayaknya sih gitu guys terus channel ini terma apa bendara atau keuangan gitu lah yang ngurusin keuangan terus ini yang mengurus katedral atau tempat pembangunan pembangunan katedral yang ada di Krim Republik jadi keren banget lah bom kuchen kalau bom kuchen ini dia yang ngurusin obat-obatan jadi untuk kesembilan Elder ini ya keren banget lah dan yang paling gua nantiin untuk rilis yaitu Captain Caviar Cookie sama Oyster Cookie sih udah karena untuk tampilannya Captain Caviar nih keren banget guys daripada yang lain dan kalau misalkan dari kalian nih dari kesembilan Elder ini yang mana yang menurut kalian yang paling kalian nantiin banget kalian bisa komen aja di bawah guys dan ya segitu aja untuk info dari kesembilan Elder kita yang ada di Krim Republik semoga kalian suka dengan videonya gue Awang thank you sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax